Pemerintah Kabupaten Batanghari melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang kembali menerima kucuran dana alokasi khusus atau DAK dari pemerintah pusat untuk tahun 2020 mendatang. Total anggaran yang akan dikucurkan senilai 41,6 miliar rupiah. Anggaran senilai puluhan miliar rupiah tersebut hasil usulan dari tiga bidang dinas PUPR yang telah disetujui pemerintah pusat. Kucuran dana mayoritas berada di bidang bina marga dengan total nilai 31 miliar rupiah. Sementara untuk dua bidang lainnya yakni SDA senilai 3,7 miliar dan Cipta Karya yang berasal dari dua sumber hanya mendapat kucuran dana reguler 4,6 miliar rupiah dan penugasan 2 miliar rupiah lebih. Anggaran tersebut akan difokuskan terhadap kelanjutan kegiatan fisik yang diprioritaskan di tahun anggaran 2019 ini. Salah satunya seperti pembangunan ruas jalan desa Pempa Air hingga ke desa Bungku, Kecamatan Bajubang yang sebelumnya telah dibangun dengan jenis rigit beton sepanjang 5 km. Namun untuk tahun 2020 mendatang, ruas jalan tersebut akan dibangun dengan jenis aspal yang diperkirakan sepanjang 7 km. Kita tetap fokus kepada lokasi yang kita gunakan untuk tahun 2019 yaitu lanjutan dari jalan Pempa Air Bungku. Karena target kita kan untuk ruas jalan itu tuntas. Untuk tahun 2020 itu kita penggunaan aspal tidak lagi rigit. Pirdana Atrio, Jambi TV